Jadi tidak wismah di negara lain, jangan sampai seperti itu. Jadi artinya negara harus benar-benar siap melindungi warga negaranya di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, dalam negeri maupun luar negeri, bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan dan publik Indonesia, jangan sampai terpecah belah dengan momen pilkada, pilpres, dan momen pemilu ini. Komedian Bedu sedang bangkit menata kembali finansial rumah tangganya. Bedu sudah menjual rumah mewahnya untuk melunasi utang cicilannya. Di saat finansialnya bermasalah, Bedu tetap maju menjadi caleg. Keputusannya tetap maju caleg saat finansial bermasalah, Bedu mengakui biaya kampanye itu mahal. Biaya kampanye itu mahal. Aku pakai cara laut, ada jalan darat, aku pakai jalur udara. Kalau aku pakai kampanye gitu yang besar, baliho, bendera, mahal, dan ngotorin lingkungan juga, kata Bedu, saat mengisi rumpi, di kawasan Transmedia Jakarta Selatan, Senin 15 Januari 2024. Bedu tidak menampik? Jika ada saja tudingan-tudingan miring sampai kepadanya. Dia mengakui, ada saja oknum yang menuding dirinya, ikut caleg karena tengah terlilit masalah keuangan. Kalau yang punya urusan finansial, emang. Nggak boleh urusin rakyat, takut korupsi, kan capres-capres kita, juga ada yang punya utang. Saya kan utang pribadi, bukan utang politik. Nggak apa-apalah, namanya juga orang pengen tahu, ungkapnya. Setidaknya aku di-support, dibantu dengan sistem, ada jaringan kita membantu, di sini yang hadir ke masyarakat, bukan baliho-nya, tapi orangnya, sambungnya. Bedu mengingatkan, menurutnya, kini, zamannya media sosial. Itu bisa sangat membantu, untuk meminimalisir biaya kampanye. Mantan personel Cagur itu mengakui, dirinya maju jadi caleg, tapi tidak punya modal. Saya kan juga nyaleg, saya bilang nggak punya modal karena kampanye mahal. Tapi saya bilang, sekarang zamannya sosial media, kampanye bisa dari sosmed, yang dari luar negeri bisa saya jangkau, tuturnya. Orang bisa melihat, caleg-caleg, bisa mengenal tanpa saya pasang baliho, spanduk, segala macam. Alhamdulillah, saya bisa memperkenalkan diri saya, dengan turun ke jalan, bisa lebih langsung kepada masyarakat, sambung bedu. Bedu mengingatkan, jangan sampai baliho, dan spanduk kampanye, mengotori lingkungan. Kalau kita pasang baliho, atau spanduk, kan ngotorin ya. Kalau saya mah, nggak ada duitnya, seluruh beledah.